Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendara di Istana Bogor. Dalam pertemuan tertutup ini, Yusril yang juga merupakan penasehat hukum pasangan calon Presiden Jokowi Maruf Amin menyebut dirinya tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendara yang juga penasehat hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pertemuan tertutup selama 30 menit tersebut dilanjutkan dengan menunaikan ibadah sholat Jumat bersama. Usai pertemuan, Presiden Jokowi Dodo menyebut ada sejumlah agenda yang dibahas bersama Yusril, khususnya mengenai ketatanegaraan. Dan saat Gubernur juga saya ketemu sering, saya pernah ke rumah Prof. Yusril juga pernah. Jadi menurut saya, saya dengan beliau ini kawan dan sahabat yang akrab dan baik. Yusril pun angkat bicara terkait pernyataan sikap yang disuarakan dan kerap diartikan mengkritik pemerintah. Yusril menyebut dirinya tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Karena apa yang dirinya lakukan adalah kritik membangun untuk pemerintah. Sebenarnya tidak berseberangan. Pak Jokowi pasti paham bahwa kadang-kadang ada kritik disampaikan, tapi semuanya itu dengan niat yang baik dan juga kritik yang positif. Bukan asal kritik tanpa alasan. Dan karena niatnya baik ya, beliau juga dengar dan pertimbangkan. Kalau sesuai ya dilaksanakan, kalau tidak sesuai ya tidak dilaksanakan. Sebelumnya Yusril bersedia menjadi penasehat hukum bagi pasangan nomor urut 01 setelah bertemu dengan Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf Amin, Erik Tohir. Menurut Tim Kampanye Nasional Jokowi, Yusril memiliki pengalaman dalam bidang hukum tata negara dan profesionalitasnya yang tak diragukan. Dari Bogor, Jawa Barat, Marshalina Gita, Syahdam Arrahman, Metro TV.